Pada tahap tertentu mungkin juga tampaknya kita semua, termasuk teman-teman yang di media, harus mengantisipasi gitu ya, aware nih. Kita belum tahu sampai sejauh mana perkembangan atau perjalanan pandemi ini. Syukur-syukur cepat selesai. Oleh karena itu dalam kontek komunikasi krisis, barangkali media sebaiknya juga menyiapkan diri jika, jika nih ya. Ini tidak kita harapkan. Berbagai skenario harus kita... Oh, enggak ada kebukannya ya. Kalau kondisi semakin tidak kondusif, maka media harus siap untuk menjadi garda terdepan supaya kondusinya tetap kondusif. Atau tidak mengarah pada rayet gitu. Kalaupun sampai pada rayet, media harus menjadi obat. Ada yang paling depan lagi. Yang hitam. Oh, ambilin-ambilin luka aku. Iya, takutnya. Lupa-lupa lagi. Lupa, enggak, enggak. Lupa aku. Suara ya. Malah lupa sama sekali. Nanti mungkin di mood aja dulu. Anak hostnya. Mau bawa pulang kursi doang. Selamat pagi, Prof. Ibnu. Selamat pagi, Prof. Ibnu. Ada adangnya di mute-nya. Ya, betul. Oke, baik ya. Sedikit aja lanjutkan. Ya, lanjut. Sedikit aja. Jadi, itulah yang saya pikir kita bisa berkontribusi lewat ISKI talk series ini. Talk series ini, saya pikir penting ya bagaimana nanti kita memberikan masukan-masukan kepada, baik kepada pemerintah, atau pihak-pihak lain, termasuk ke teman-teman yang berada di media dan kita semua. Padahal itu saja, saya yakin Bapak-Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan para narasumber kita. Sebagai pengantar saja, terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Dan insya Allah kita akan terus bertemu di seri-seri berikutnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Ya, Mbak Tina silahkan Prof. Ibnu sudah hadir. Baik. Terima kasih banyak, Ketum. Saya ingin mengajak sedikit flashback kalau kita bayangkan soal pandemi ini memang tidak pernah ada yang benar-benar siap dari kita semua di semua negara. Saya jadi lihat lagi tayangan di Youtube, TED Talk, Bill Gates lima tahun lalu sudah menyampaikan bahwa kalau ada sebuah kejadian yang menewaskan lebih dari 10 juta orang dalam dekade-dekade ke depan, maka itu bukanlah perang menggunakan misil, not missiles but micros. Jadi yang bisa membunuh banyak manusia dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang sangat cepat, bukan lagi nuklir, tetapi adalah virus. Itu lima tahun lalu disampaikan oleh Bill Gates. Dan Bill Gates menyampaikan, kalau ada nuklir, kita bisa turun ke bawah tanah, punya tabungan makanan kaleng, dan air yang cukup untuk berlindung. Tapi kalau virus, Bill Gates menyampaikan, tidak ada satu negara pun yang betul-betul menyiapkan diri untuk menghadapi outbreak ini, menghadapi wabah ini. Dan itu kita alami sekarang semua, baik dari sisi penanganan medisnya, maupun dari sisi komunikasinya. Boleh kita kilas balik sedikit pada saat teman-teman media, termasuk almamater saya, alumni saya kan alumni TV One, pernah di Indosiar, pernah trans-TV. Waktu itu sempat awalnya reporter di lapangan pakai masker seperti harus ada di medan perang dengan senjata kimia. Dan kemudian kita semua, ada yang membuli, ada yang juga mengatakan, ya nggak apa-apa, namanya juga waspada. Tapi artinya memang kita nggak tahu bagaimana cara yang paling tepat saat itu. Nah sekarang sudah berjalan lebih dari, kalau mengikuti dari sejak Wuhan, sejak Desember, berarti Januari, Februari, Maret, sekarang masuk ke bulan keempat. Untuk Indonesia ini masuk ke bulan kedua, sejak status positif pertama di bulan Maret, tanggal 2 Maret. Nah dari sisi komunikasi, kita ingin kemudian apa sih yang bisa dilakukan. Karena betul, tadi Akhetum menyampaikan media sudah mulai firm gitu ya, sudah mulai nemu bentuknya, yang awalnya menurut saya juga kok kayaknya bingung juga gitu media melakukan perannya. Nah Prof Ibn Muhammad, sebagai guru besar yang mengkomunikasi, beliau akan juga diantaranya menyampaikan soal redundansi, redundansinya bagaimana kita mengatasi sebetulnya komunikasi di masa krisis yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita masih menghadapi krisisnya adalah krisis kesehatan. Tapi setelah ini pasti akan berlanjut kepada krisis ekonomi yang akan bisa berdampak pada krisis sosial. Nah sebetulnya bagaimana dari sisi komunikasi, saya persilahkan Prof Ibn Muhammad waktunya 10 menit ya Prof ya. Bangga, silahkan. Suaranya Pak Ibnu. Belum, belum masuk Pak Ibnu. Suaranya silahkan. Di ini. Selamat menikmati. Pak Ibnu, suaranya bisa di ini. Pak Ibnu, suaranya. 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 Suara Prof Ibnu Di teksnya beliau sampaikan Bisa pembicaraan yang lain dulu katanya Jadi saya ke Uda Andre dulu barangkali ya Baik Silahkan Uda Andre Jadi pembicaranya Ada Prof Ibnu Hamal Kemudian Budian dan Uda Andre Uda Andre ini Teman saya Saya berikan kesempatan Untuk menjelaskan Waktunya 10 menit ya Uda Andre Terima kasih Teh Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Di Kia Komunikasi Di mana ini mungkin salam rindu juga ya Karena banyak hal yang mungkin kita nggak bisa hasilaturahim Di sini menjadi salah satu untuk melepas rindu itu Terima kasih Tetina yang mau berlatir ini Dan yang saya hormati itu Pak Ketua Umum Kang Dadang Yang juga dalam hal ini saya diperintahkan untuk menghenti beliau di KPI ya Dan juga Pak Waketum Pak Adeka Darisman Yang juga Ketua Satgas Dari ISKI Teman-teman ISKIers yang saya hormati Dan tentu narasumber Pak Guru Besar saya Pak Ibnu Hamad di sini Yang juga Wakil Ketua Umum ISKI Mungkin sebenarnya secara general Secara filosofi keilmuannya Ada Pak Ibnu yang akan mengurai sebenarnya Cuman karena Something yang harus Ini dibalik konsepnya Tapi saya coba sharing sebenarnya Dengan bukan sebagai kepakaran keilmuan Tetapi sebagai regulator dalam hal ini Kita pahami bahwa Hari ini media menjadi pusat konsentrasi dari segala hal ya Baik dari informasi, kebutuhan-kebutuhan yang lain Seperti entertain, hiburan Dan juga bagaimana memfungsikan media itu sebagai mengedukasi juga Hari ini juga kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi Penetrasi penonton pun pindah dari media sosial yang begitu banyak Sekarang sudah melirik televisi menjadi ukuran Karena kenapa? Karena tiap sebentar Komisi Penyiaran Indonesia Dipanggil dalam artian Diminta oleh pemerintah untuk tampil Untuk melakukan sebuah pandangan regulasinya Dan ketika kasus ini meledak Ketika awal 2 bulan lalu ya Bahwa ada ditemui di Depok itu tadi Tetina sudah menjelaskan Bahwa apa namanya Ada reporter yang juga pakai masker yang seperti masker nuklir ya Membuat situasi itu menjadi agak sedikit gaduh Oleh sebab itu Komisi Penyiaran Indonesia juga melaksanakan edaran Nah disini saya melihat Saya sedikit membuat powerpoint Kalau powerpoint ini kan Kata orang kan apa namanya Orang yang gak punya power dalam poin Jadi harus ada powerpointnya nih Kan begitu Saya coba urai Mungkin Kang Ade ya Yang sebagai ininya ya Ya sudah Unten Kang Terus ke bawah Kang Nah disini ada berapa langkah-langkah yang kami lakukan Pertama melihat isu jurnalis Teman-teman semua Begitu banyaknya pemberitaan yang menjadi simpang siur Kemudian Komisi Penyiaran Indonesia memberikan pandangan tentang Bagaimana memberitakan atau informasikan wabah virus corona Ini tertanggal Maret ya Maret yang lalu di 2020 Kami memberikan edaran Tentang bagaimana memberitakan Menginformasikan wabah corona Dan tidak spekulatif Tidak menimbulkan kepanikan masyarakat Kemudian Bisa Kang Ade? Sebentar Kalau enggak saya pindahin ke saya Bisa juga nih Nah Kemudian Kemudian Dalam hal ini juga Tidak menyebutkan identitas pasien Dan tidak mengeksploitasi lingkungan Serta warga sekitar penderita Ini kita masih ingat dengan kasus Kasus di Depok ya Cuma yang menarik hari ini adalah Presiden tiba-tiba statement bahwa Saatnya dibuka Nah ini kan teman-teman iskiars bisa menilai nih Saatnya dibuka para identitas dari Apa namanya Pasien yang terjangkit COVID-19 Nah ini mungkin ada Berapa hal yang kesimpang siuran Mungkin Pak Ibn Muhammad dan teman-teman Juga mendiskusikan ini Ternyata Pak Presiden Malah minta dibuka Setelah 300 lebih Yang dikategorikan meninggal Nah ini edaran pertama kami Nah kemudian Ada menghadikan narasumber wancara Incredible Karena tidak asal Mengasumsikan kejadian ya Dan terakhir kami melakukan Sebuah Langkah Yaitu menggunakan Undang-undang penyiaran Yaitu bagaimana menayangkan Atau menyiarkan iklan lain masyarakat Bapak Ibu bisa lihat Hari ini di televisi kita Semua iklan lain masyarakat itu sudah Apa namanya Sudah berjalan ya Mulai dari Apakah itu program entertain Program lain-lainnya Biasanya apakah berbentuk running text Atau berbentuk visual Itu sudah jalan di semua televisi Nah iklan lain masyarakat ini pun Banyak bentuknya Itu sudah dilakukan Untuk mengedukasi masyarakat Kemudian Kemudian edaran yang kedua Yaitu tentang Bel Belah 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 Yaitu tentang Penanggulangan Bagaimana kita mendukung Instruksi pemerintah Dalam hal ini Karena semua Institusi Semua teriak Sehingga Kadang-kadang juga membingungkan Pernah satu kali Edaran dari Ini mungkin Bekas Apa namanya Kang Kahino Pernah juga disana Yaitu di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Memberikan edaran juga Menyatakan bahwa Semua Syuting film Dan sebagainya Dilarang sampai keadaan Apa namanya Di televisi Begitu Nah membuat situasi ini Garamnya juga Jadi ini kerjaan Komisi Penyiaran Indonesia Atau Dirjen Kebudayaan Nah itu teman-teman TV juga Memberikan respon ke KPI Jadi situasi ini Memang menjadi sedikit gaduh Semua jadi responsif Semua pengen ambil peran Termasuk Kita paham bahwa Di undang-undang Penyiaran itu Yang bicara konten Sudah tanggung jawab KPI Tapi dalam satu sisi Pemerintah dalam hal ini Kominfo juga bergerak Semuanya pengen Ambil ruang Untuk televisi ini Bagaimana televisi Bukan dikontrol ya Pengen diberikan Apa Kuasa penuh Kemudian Pemerintah yang akan Melit isu-isu itu Nah ini Menjadi sebuah catatan khusus Bagi kami Khususnya di KPI Jadi semua Semua institusi Mengambil peran Untuk wilayah itu Dan terakhir kami Juga memberikan Imbauan tentang Muatan siaran Kami berikan Disini ada poin Khususnya Bapak Ibu Boleh lihat Poin 4 Itu mengingatkan Kepada seluruh Lembaga penyiaran Agar patuh Pada ketentuan terkait Perlindungan anak Dan remaja Jadi kami berharap Program bagi anak Dari pukul 5 subuh Sampai 6 Itu dengan muatan Gaya penceritaan Dan tampilan Sesuai dengan Perkembangan psikologis Anak-anak dan remaja Karena banyak televisi Yang selama ini Mungkin menjadi Sesuatu yang dilewatkan Tiba-tiba menjadi Core Atau menjadi Panduan utama media Bagi anak-anak Yang tidak sekolah Kemudian Karena Diliburkan Kemudian Para pekerja Dan sebagainya Sehingga televisi Menjadi panduan utama Justru itu Televisi harus memainkan Peran itu Nah Kemudian kami mendorong Juga Program-program Yang pernah Diapresiasi oleh KPI Untuk ditampilkan kembali Ada rerun Istilahnya Jadi rerun Program-program Karena banyak Sinetron sudah stop Biasanya sinetron itu kan Stepping Jadi terus Tiap waktu keluar Dan sebagainya Itu yang dilakukan oleh Langkah-langkah oleh KPI Sehingga Ini berdampak Yang cukup Baik Bagi Masyarakat Terakhir TVRI juga Mengambil peran Bagaimana Membuat Peluang edukasi Itu muncul ya Jadi TVRI Ingin berkerjasama Dengan mentera pendidikan Untuk anak-anak Bisa belajar Dengan cara baik Kemudian Dari program Yang dianggap Talkshow Social distancing Sudah ada Ini contoh-contoh visual Yang kami berikan Ke Bapak Ibu Dari pertama Setelah edaran itu Sudah dilakukan Sebelum Mata Najwa Begini Kemudian Mata Najwa Tanpa penonton Terus lanjut PLC juga begitu Indonesia Lifeslab Lanjut Ini juga Social distancing Semua TV Sudah berkenak Untuk itu Lanjut Nah Ada yang Kami mendorong Bicara-bicara baik Salah satu program Yang dianggap Kategori oleh KPI Bahwa program-program Ini bagus Dan kami ingin ini diriran kembali Dan situ sudah dijalankan Berapa program oleh Teman-teman televisi Jadi secara Majority Konsentrasi atau Penetrasi publik itu Kepada televisi saat ini Justru itu Setiap Apa namanya Setiap orang Ingin kembali Menonton TV Kan begitu Itu bahasa-bahasa Yang dimunculkan Di antara situasi Uncertainty Situation ini ya Tidak pastinya Sampai kapan Mungkin itu Yang mungkin bisa Saya berikan Highlight Kepada Bapak Ibu Situasi Yang sudah dilakukan Untuk hari ini pun KPI Juga melakukan Work from home Jadi ini situasi Semua pemantau kami Di rumah Memantau Sesuai tanggung jawabnya Jadi setiap 6 jam Mereka melaporkan Jadi setiap hari Kami ada rapat Online Dengan para Apa namanya Bidang masing-masing Kalau isi siaran Tentu mereka bawa Komputer Laptop Dan sebagainya Memantau Apakah program ini Berubah apa tidak Dan ini dilakukan Situasi-situasi ini Nah Ini yang menarik Kita pahami juga Munculnya media baru Yang menjadi opsional Saya dengar Teman-teman Mungkin ada Tehtina juga disini Yang mungkin Penikmat Netflix Misalnya Orang lebih cenderung Mungkin ada juga Asisten saya disini Ada Sekretaris Bianca juga Ini Anak-anak milenial Lebih cenderung Milih Over the talk Media baru ya Untuk mengisi Kehiburan Seperti drama Korea Yang Diurai berapa kali Nah ini situasi-situasi Yang membuat Media sebenarnya Sangat penting Selain sebagai Informatif ya Ada Entertainnya Yang disini Yang mungkin Harus diisi ruang itu Mendihar hal yang positif Nah ini yang kami Ini yang lemahnya Indonesia Sehingga sinetron kita itu Ya dianggap Ya mohon maaf Jarang yang berkualitas ya Sinetron Indonesia Nah ini yang mungkin Jadi PR-PR Kemudian Dijawab oleh teman-teman Lembaga penyiaran Itu pandangan Saya dari situasi Media penyiaran ya Mudah-mudahan nanti Kalau dari segi Krisisnya Pengenanganannya Tadi sudah saya sampaikan Kami sudah memberikan Panam-panam Dan televisi Tetap menjadi panduan utama Semalam saja Pak Donny Monardo Masih Whatsapp Minta Kalau bisa Berapa daerah-daerah Kan tidak dapat Itu Apa namanya Yang namanya Informasi yang secara jelas Kalau bisa Semua televisi Ketika ada press con Dari juru bicara Bisa nggak Apa namanya Serentak gitu Jadi Informasi itu Benar-benar Sama gitu Setiap daerah Nah permasalahannya Di dendam kita kan Kita tidak bisa Merekayasakan Semua televisi Untuk press con Di jam sama Tapi kecuali TV berita Kalau TV berita sudah bersepakat Mereka akan melakukan itu Tapi Untuk TV-TV Dikategorikan TV general Atau umum Mereka mungkin Melakukan dengan Running text Nah situasi ini Yang mungkin Untuk melawan Hoax Yang Disinformasi Di media sosial Yang kita pahami Begitu banyak Yang kebenaran itu Diragukan verifikasinya Dan sebagainya Orang kembali ke media mainstream Itu salah satunya televisi Mungkin itu 10 menit Dari saya Tetina Mungkin kita bisa Diskusi setelah ini Terima kasih Siap Terima kasih Udah Andre Prof Ibn Hamad Sudah bergabung Prof Ibn Hamad Dengan kita ya Kita bisa Mendengarkan dari beliau Bersisi strategi komunikasi Krisis Dari pandangan Budian Budian udah join Budian Budian Ya saya sudah join Budian udah gabung Ya silahkan Alhamdulillah Mau nangis Mas Ade Biasanya gampang Hari ini Kenapa tidak Mbak Tina Apa kabar Iya apa kabar Selamat Bersua kita Alhamdulillah Agar bisa Bisa join Ya memang Inilah Ternyata Yang membuat kita Malah bertemu Jadi kalau gak ada Wawah mungkin ketemunya Nunggu ketemu Tatap muka Terus ya Tapi sekarang kita Sekarang ya Mbak ya Kita ketemu Udah lama banget Kita gak ketemu Nah Sekarang kita Ke Ibu Dian dulu Bu Soal media pendidikan Dan kearifan Lokal Jadi Ini Hal juga yang Awalnya gak Kita bayangkan Kita harus betul-betul Serius sih gitu Tapi sekarang Di tengah pandemi ini Orang menjadi Sangat Mencari Cara Dan mencari Bentuk Mengenai media pendidikan Dan kearifan lokal Di tengah Wabah Para ibu Para bapak Juga Anak-anaknya Di rumah sekarang Bukan libur Sebetulnya Anak-anaknya Harus belajar Di rumah Begitu kan Nah tapi Bagaimana Memastikan secara umum Baik dari tingkatan Taut Sampai dengan Perguruan tinggi Media pendidikan Dan kearifan lokal Yang bisa Kita Optimalkan Di masa yang Tidak normal ini Budian silakan Oke Terima kasih Mbak Mbak atas Ininya Apa namanya Pembukaannya Ini masih ngos-ngosan Tadi baru Dan juga Salam jumpa Buat teman-teman semua Bapak Ibu Yang mengikuti Program Iskitalk ini Senang sekali Saya bisa berbagi Pada hari ini Untuk bicara Mengenai Media pendidikan Dengan kearifan lokal Tentu saja Dengan Di tengah Adanya Pandemi COVID-19 Dan kita doa bersama Semoga COVID-19 ini Segera Berlalu Ibu Bapak dan teman-teman sekalian Saya akan membuka Dengan begini Dengan satu ilustrasi Bahwa Saat sekarang Kita ini Mau Nggak mau Dihadapkan Pada yang namanya Online Belajar di rumah Beribadah di rumah Bekerja di rumah Kita dihadapkan Online itu Adalah suatu Keniscayaan Jadi Belajar secara Online Bekerja secara Online Apapun Kecuali Adalah Pekerjaan-pekerjaan Yang memang Tidak bisa Secara Online Harus Dengan segala macam Keterbatasannya Nah Dengan Adanya Online ini Tentunya Akan terbentuk Yang namanya Digital Learning Ecosystem Nah Digital Learning Ecosystem Ini adalah Lingkungan Dimana Semuanya Serba Digital Nah Saya Dari Mungkin Dari PowerPoint Saya Bisa Nomor Dua Ini Saya Sebenarnya Hanya akan Bicara Dari Satu Slide Ini Tetapi Delapan Slide Berikutnya Mengikuti Tolong Diingetin Mbak Tina Nanti Kalau sudah Apa Namanya Sepuluh Menit Jadi Intinya Adalah Dalam Dunia Pendidikan Kita Itu Tidak Lepas Dari Yang Namanya Regulator Konteks Dan Juga Teknologi Ini Saya Modifikasi Dari Ryan Ellie Tahun 2018 Mengenai Penelitian Pendidikan Distant Learning Jadi Teknologi Kemudian Regulator Dan Konteks Nah Disini Ada Yang Namanya Student Student Adalah Pembelajar Itu Ada Di Dalamnya Student Ini Adalah Dampak Dari Regulator Konteks Dan Teknologi Apa Itu Nanti Kita Bicarakan Nah Sebelumnya Semuanya Di lingkaran Itu Ada Lingkaran Kuning Adalah Yang Namanya Kearifan Lokal Nah Untuk Bicara Bagaimana Pendidikan Dengan Business Learning Kemudian Bagaimana Kearifan Lokal Itu Masuk Kita Akan Masuk Pada Slide Berikutnya Yang Bicara Soal Apa Kearifan Lokal Jadi Intinya Kearifan Lokal Itu Bahwa Saya Ambil Dari Manu Green Tahun 2017 Yang Mengatakan Bahwa Kearifan Lokal Itu Adalah Satu Perangkat Ide Atau Kebijakan Atau Gagasan Yang Didasarkan Pada Nilai-nilai Yang Ditemukan Dalam Suatu Komunitas Jadi Sering Diterapkan Diakini Sebagai Pedoman Kehidupan Dan Diturunkan Turun Temurun Di Sisi Lain Ahli 2014 Mengatakan Kearifan Lokal Itu Kumpulan Pengetahuan Yang Diperoleh Dari Serangkaian Kegiatan Jadi Mengamati Menganalisis Menafsirkan Dan Segala Macem Jadi Sebenarnya Kearifan Lokal Itu Adalah Kalau menurut saya Apa-apa yang ada Di sekitar Kita Yang itu Diwariskan Banyak Sekali Bentuk Kearifan Lokal Jadi Misalnya Karena Saya Orang Jawa Saya Memahami Misalnya Contohnya Adalah Tutwuri Handayani Bagi Pemimpin Kemudian Engarso Sungtulodo Yang artinya Bahwa Tutwuri Handayani Itu Sebagai Pemimpin Kita Mengikuti Yang Dipimpin Tetapi Tidak Jadi Ini Supaya Kita Tidak Autoriter Tidak Diktator Seperti Itu Itu Salah Satu Contohnya Banyak Sekali Contoh-contoh Kearifan Lokal Nah Bagaimana Dengan Di Indonesia Bagaimana Dengan Distant Learning Kita Bicarakan Selanjutnya Nah Kita Bicara Dari Segitiga Kearifan Lokal Oke Definisinya Sudah Jadi Segala Sesuatu Nilai-nilai Yang Ada Yang Melingkupi Kita Kemudian Dari Segitiga Segitiga Kita Bicara Konteks Apa Yang Dimaksud Dalam Konteks Dalam Segitiga Itu Konteks Disini Yang Dimaksud Adalah Cara Mengajarkan Jadi Kita Dengar Kita Pernah Dengar Ada Teori-teori Behaviorism Kognitif Kemudian Ada Konstruktivis Kita Di Zaman Sekarang Ini Sudah Saatnya Dan Saya Yakin Semua Sudah Menerapkan Yang Konstruktivis Dimana Bahwa Pengetahuan Segala Macam Itu Lahir Dari Keadaan Sekitar Jadi Dibangun Bukan Diberikan Dibangun Konstruktivis Ini Konteksnya Sekarang Sudah Berubah Menjadi Konektivism Artinya Bahwa Kalau Dulu Kita Sebagai Pembelajar Secara Individu Itu Menerima Sekarang Kita Membangun Dan Berbagi Ada Konektivism Di Sini Itu Dari Sisi Konteksnya Kemudian Yang Lainnya Adalah Dari Sisi Konteks Itu Dari Sisi Struktur Isi Pesan Struktur Isi Pesan Ini Lebih Kepada Apa Yang Sifatnya Dekontekstual Kemudian Yang Sifatnya Adalah Untuk Distant Learning Nanti Akan Kita Bahas Apabila Ada Diskusi Selanjutnya Karena Dalam Konteks Untuk Pesan Dalam Distant Learning Ini Menyangkut Banyak Hal Contohnya Adalah Bahan Ajarnya Yang Disampaikan Itu Bersifat Self Instructional Kemudian Dia Self Contained Self Instructional Artinya Bahwa Kita Yang Menerima Bahan Ajar Itu Harus Mampu Mengerti Memahami Instruksi Apa Yang Ada Di Modul Itu Aduk Bahan Ajar Itu Jadi Nggak Akan Lagi Bertanya Gitu Nggak Akan Lagi Bertanya Kemudian Ada Self Contained Isinya Itu Harus Benar Benar Komprehensif Dan Saya Rasa Teman Teman Semua Yang Ikut Talk Iski Ini Ada Beberapa Juga Yang Menulis Bahan Ajar Universitas Terbuka Terima Kasih Atas Bantuannya Faham Banget Bagaimana Mengisikan Materi Ajar Untuk Yang Ada Banyak Tapi Yang Pasti Bahwa Semuanya Harus Bisa Dirangkum Dalam Satu Bentuk Bahan Ajar Yang Komplet Yang Komprehensif Jadi Nggak Usah Pakai Telur Komplet Aja Kemudian Kita Selanjutnya Beralih Pada Teknologi Kalau Kita Berbicara Teknologi Tentu Saja Adalah Media Di Sini Kita Bicara Media Pendidikan Dengan Kearifan Lokal Media Pendidikan Di Sini Lebih Kepada Bagaimana Teks Audio Kemudian Kids Biasanya Kalau Distant Learning Kita Menggunakan Itu Kemudian Penyampaiannya Ada yang Sinkronus Dan ada yang Unsinkronus Jadi Kalau Sebagai Best Practice Karena Saya Bekerja Di Universitas Terbuka Yang Sudah 35 Tahun Menerapkan Metode Belajar Jarak Jauh Maka Kami Pun Juga Mengalami Perkembangan Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi Jadi Misalnya Kalau Tadi Saya Mengatakan Konteks Isi Dari Bahan Ajar Isi Dari Berbagai Macam Media Misalnya Kita Menggunakan Webinar Kita Menggunakan Skype Kita Menggunakan Video Conference Yang Kita Lakukan Sehari-hari Kemudian Kita Mempunyai Dry Lab Untuk Laboratorium Nah Disini Adalah Text Material Kemudian Ada Audiovisual Dan Ada Kids Jadi Alat Bantunya Kemudian Medianya Kita Pilih Mau yang Sinkronus Ataupun Yang Unsinkronus Jadi Mbak Tina Itu Gambaran Besar Dari Konteks Segitiga Tadi Ada Konteks Kemudian Ada Regulator Dan Ada Teknologi Regulator Menilai Universitas yang berbeda jenrenya, berbeda karakteristiknya dengan alat ukur yang sama. Itu saja kan sudah kurang betul, tetapi Alhamdulillah, puji Tuhan, saat ini sudah ada instrumen khusus untuk pendidikan tinggi jarak jauh. Oleh karena itu, dengan adanya aturan-aturan yang baru yang menyesuaikan, maka pendidikan jarak jauh ini sudah berkembang. Dan sejak tahun 2013, kalau tidak salah, semua universitas sudah bisa menerapkan pendidikan jarak jauh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, yang muncul zaman sekarang seperti apa sih ya? Ini aku gambarkan, tolong mungkin slide show-nya, powerpoint-nya sampai kepada slide ke-8. Nah disini saya mengutip dari guru saya, Prof Tian Belawati dan Ibu Paulina Panin, bahwa saat ini dan ke depan, seperti apa sih pendidikan dan medianya? Ternyata saat ini itu kita sifatnya sudah open, kemudian terbuka. Siapapun bisa mengakses. Jadi enggak zamannya lagi kalau kita jadi dosen, mengkip materi kita, disimpan sendiri, hanya dikeluarkan kalau mahasiswanya sudah ada duduk di depan kita, sehingga dosen lebih tahu dahulu. Kalau sekarang kan enggak, dosen dan mahasiswa sama-sama. Semakin banyak kita browsing, semakin banyak kita cari ilmu, semakin kita lebih banyak memahami suatu ilmu itu. Kemudian sifatnya social, artinya tidak individual lagi, personal, augmented, jadi virtual, segala sesuatunya virtual, dan ini yang nanti menjadi pokok bahasan yang menarik untuk kita memasukkan kearifan lokal. Kemudian multi-presented, dipresentasikan dalam berbagai bentuk, dan kemudian sifatnya adalah mobile. Karena sekarang zamannya lagi connected, jadi modelnya adalah connected, bukan sendiri-sendiri. Kemudian juga global team course, artinya global team course di sini seperti yang dilakukan universitas terbuka, bahwa kami itu berkolaborasi, minta tolong bersama-sama dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi lainnya untuk sebagai tutor, sebagai penulis modul, jadi ada kolaborasi. Kita tidak bisa sendiri. Dan nantinya global team, jadi tidak hanya di Indonesia dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, tetapi juga global team, artinya ada di luar, di dunia. Kemudian menempatkan mahasiswa atau student itu sebagai produser. Jadi tidak hanya konsumer menerima, tetapi dia juga bisa memproduce. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri, saya mau bicara soal kearifan lokal. Bagaimana sih distance learning ini bisa memuat kearifan lokal? Pertanyaan yang mendasar, mungkin juga pertanyaan dari teman-teman adalah bagaimana kita bisa memasukkan kearifan lokal kalau tadi definisinya adalah nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita memasukkan kearifan lokal itu kalau mahasiswanya itu tersebar di seluruh penjuru yang ada. Universitas terbuka punya 3 ribuan mahasiswa di 36 negara di luar. Kemudian di Indonesia sendiri kami mempunyai kurang lebih 300an ribu. Bagaimana kita menyebarkan? Kalau dari saya, menurut saya, dan ini sudah diterapkan adalah kita mencoba untuk mengambil nilai-nilai budaya Indonesia. Ada gotong royong, mungkin kalau kita mendasar lagi mengambil dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Filosofi Bihneka Tunggal Ika, itu yang kita masukkan. Dan contoh-contohnya boleh. Misalnya ada dari Bali apa, kemudian dari Medan apa, dari Jawa apa. Itu kita bisa masukkan semua. Sehingga untuk bahan diskusi memang yang menarik di sini bahwa mengubah materi tatap muka, kita ini saat ini kan mendadak online ya. Mau tidak mau, kita itu harus online, mendadak online. Bagaimana mendadak? Mendadak itu namanya mendadak tanpa persiapan. Tetapi yang penting adalah untuk mengubah materi tatap muka menjadi online, itu tidak sekedar menempelkan kepada online. Tetapi kita harus memikirkan tujuan instruksionalnya apa, tujuan pembelajaran ini dari awal apa. Sehingga jelas dan sampai kepada mahasiswanya. Jadi tidak bisa untuk insert begitu saja, insert ini begitu saja. Tidak, karena semuanya harus tertata dan teratur dengan baik. Banyak sekali universitas yang merasa dengan adanya online merugikan dia, karena tidak punya kelas. Salah itu, padahal tidak. Dengan online kita itu tutorial. Dan tutorial ini adalah kelas. Jadi sama, hanya bentuknya adalah virtual. Dan yang paling penting, nanti kita bisa diskusi, yang akhirnya saya menutup bahwa tujuan akhir pendidikan ini adalah membentuk manusia yang berkarakter. Membentuk manusia yang cerdas, bukan pinter. Kalau pinter, dia bisa tidak berkarakter. Tetapi kalau cerdas, menurut saya cerdas, dia itu pinter dan berkarakter. Echicut, dibangun dari kearifan lokal. Sehingga karakter itu dapat tumbuh. Itu dari disiplin, kontrol, dan evaluasi yang terukur dari kita sebagai pendidik. Entah itu dosen, entah itu pimpinan, entah itu tutor, siapapun melalui pembelajaran online. Jadi saya rasa online ini akan membuat kita sebagai pembelajar. Kita kan kadang-kadang posisinya pembelajar tidak hanya sebagai tutor atau dosen, tapi juga ikut belajar. Itu menjadi independen dan berkarakter. Saya rasa itu Mbak Tina yang bisa saya cangpaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadikan trigger untuk kita berdiskusi siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Dian. Betul, kita mendadak online yang tadinya tidak terbiasa menjadi mau tidak mau. Tapi mau tidak mau ini menurut saya jadi momentum gitu ya. Blessing in disguise kita menjadi menyiapkan lebih baik untuk ke depan. Karena terbukti banyak juga perusahaan yang tidak perlu tatap muka merasa ternyata bisa-bisa aja ya running sebuah pertemuan atau nyusun sebuah konsep dengan tidak bertatap muka. Kecuali memang layanan kesehatan. Kayaknya itu yang susah gitu. Karena background saya FKG, jadi kalau dokter nggak bisa dokter gigi ngerawat masalah. Gimana mau jarak jauh ya. Betul. Kalau konsultasi bisa jenak jauh, tapi prakteknya nggak bisa. Nah, ini akan jadi sebuah materi yang menarik buat kita diskusikan. Tapi sebelum kita diskusi, Prof Ibnu Hamad, kami ingin mendengar paparan dari Pak Ibnu terkait dengan strategi komunikasi krisis. Silahkan Pak Ibnu. Silahkan Pak Ibnu. Sudah di-unmute ya. Silahkan Pak Ibnu. Kelihatannya dari laptop beliunya. Oh, oke. Oke. Semoga bisa segera terkoneksi dengan baik audionya. Pak Ibnu, suaranya nggak masuk Pak Ibnu. Jadi, kita dulu memulai diskusi, karena nunggu dulu Pak Ibnu untuk paparan. Sebagai narasumber yang untuk melengkapi tata tiga orang, ada Uda Andrea tadi, butirnya sekarang Pak Ibnu. Sudah bisakah yang ada untuk Pak Ibnu-nya? Semoga bisa dipandu juga oleh host dari pertemuan ini, dari Iskitok serisnya ada Kang Ade. Gimana Kang Ade? Sudahkah Pak Ibnu? Tidak terdengar. Gimana baiknya ini ya? Yaudah, pakai ini saya. Punya handphone saya aja. Coba. Kedengar nggak teman-teman semua? Kedengaran. Suaranya pakai handphone ya? Silahkan Pak. Kedengaran, kedengaran. Ya, baik. Terima kasih Uda Andrea. Iya, Prof. Lanjut, Prof. Jadi, begini Uda. Istilah entropi dan redadensi. Halo? Iya, Prof. Iya, Prof. Lanjut, Prof. Lanjut, Prof. Ya, lanjut aja. Ya, jadi, apa namanya, para mahasiswa yang pernah mendapatkan teori dari, teori informasi dari Shannon Weaver, dari itu tuh, dari bukunya, teori komunikasi, ada istilah entropi dan redadensi, kan, begitu. Entropi adalah merujuk kepada situasi ketidakpastian informasi. Dalam bahasa yang lebih teknis itu disebutnya tingkat keacakan informasi. Justru makin entropis, makin diacak informasinya, semakin banyak informasi di situ. Makin tidak pasti, makin banyak informasi. Sebaliknya, makin redanden, makin banyak diulang-ulang, makin tidak ada informasi, karena sudah menuju kepada kepastian, begitu. Apa hubungannya dengan COVID-19? Ada dua, menurut saya, entropi yang diharapkan oleh kita sebagai, apa ya, sebagai orang yang potensial terpapar semua di antara kita, di antara kita kan ya, potensial terpapar sebetulnya, baik yang sehat maupun yang potensinya sakit, baik yang muda maupun yang sudah sepul, begitu. Nah, tiap hari kita mendapatkan entropi itu, secara alaminya, berapa lagi nih yang akan wafat nih, berapa lagi yang akan terkena, ya kan? Itu kan situasi tidak pasti. Seketika juru-juru bicara BNB itu mengumumkan, baru, ada sekian ribu yang terpapar, ada sekian ribu yang, ada yang sekian ratus yang meninggal, dan begitu ya. Itu kan entropi. Itu secara entropi alaminya. Dan kita berharap ada sebuah titik kepastian bahwa suatu hari tidak ada lagi informasi yang kemudian sekian yang meninggal, sekian yang terpapar, sekian yang sembuh, tapi nol gitu. Kan begitu inginnya. Nah, ini kan diperlukan sebuah tata kelola informasi yang baik, yang bisa meyakinkan publik bahwa apa namanya, entropi ini juga harus diatasi, jangan sampai masyarakat merasa tidak pasti, tidak pasti mau ke kantor, tidak pasti mau ke apa namanya, ke tempat-tempat, ke pasar maksud saya, ke belanja, ke warung-warung, dan belanja ke toko-toko begitu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya. Kan itu situasi entropi sekarang yang kita hadapi sebab ketidakpastian ini. Salah satu cara yang membuat kita agak sedikit pasti gitu, WFH ini kan, begitu kan, begitu. Nah, itu entropi secara alamiah, karena virusnya itu tidak bisa dihentikan, disuruh oleh kita, woy, virus, berhenti dulu dong, gitu, nggak bisa begitu kan. Tapi juga ada entropi sosial menurut saya yang ini ada hubungannya dengan pentingnya peran dari teman-teman ahli komunikasi, yaitu dari peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, ya nggak begitu. Jadi ini kan menimpulkan entropi menurut saya, daerah ini menerapkan PSBB yang lain tidak. Pejabat ini membatasi, pejabat itu membolehkan, kan begitu, itu entropi kan, situasi entropi. Kemarin ada Kepres atau Perpres ya, Perpu atau apa, mengenai PSBB ya, belakangan ada pencana alam nasional kan, Ini kan entropi sebetulnya. Yang pasti yang mana sebetulnya yang mau kita jadikan pegangan. Itu menurut saya entropi-entropi yang juga memerlukan jawaban-jawaban yang pasti juga. Dan ini perlu dikelola komunikasinya dengan rapi, dengan baik oleh oleh pakarnya tentunya, oleh ahlinya, oleh yang berwenang maksud saya. supaya masyarakat dapat kepastian, kalau memang tidak boleh jalan-jalan ke luar rumah, lalu apa ininya, kepastiannya, apakah kemudian dihalau oleh tugas keamanan, tapi bagaimana kepastian jaminan hidup di rumahnya akan begitu. Kalau memang ada pembatasan yang sangat tetap, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak. juga harus jelas kepastiannya dilapangkan oleh aparatur keamanan, aparat yang berwenang begitu. Nah ini situasi entropi seperti inilah yang menurut saya akhir, yang belakangan ini sejak COVID muncul sampai hari ini masih terjadi. Dan ini peran dari Ketua Umum Miski kita, Profesor Dadang Rahmat. ini sangat diperlukan untuk memberi advice kepada pemerintah untuk memberikan kepastian-kepastian dalam hal entropi sosial. Sekali lagi, seperti tadi, peraturan mana yang mau diperlakukan? Apakah mau PSBB atau mau bencana alam nasional atau apa? Kalau keduanya berlaku, bagaimana sinergitas antar perpu itu, antar perpres itu, itu juga diperlukan kepastian juga. baik dalam aspek manajerialnya maupun aspek pengkomunikasiannya kepada publik supaya jadi pegangan bagi publikan begitu. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Oh ya, terakhir, dalam hal aspek apa redundannya yang sering kita alami di masa COVID-19 ini menurut saya adalah itulah yang disebut dengan copy paste-copy paste antar grup, ya kan? Itu menimbulkan redundan. Ya, yang ini sudah kita pernah dapat, disapan lagi dari grup ini, dikirim lagi oleh teman, terus, gitu, dan di satu sisi menimbulkan apa namanya, pengulangan-pengulangan yang tidak diperlukan, di sisi lain kadang-kadang menimbulkan juga entropi di dalamnya. Pengulangan-pengulangan informasi yang di-forward dari teman-teman itu atau dari grup-grup yang kita ikuti di medsos itu. Nah, situasi komunikasi inilah yang menurut saya yang harus kita manage supaya masyarakat dapat kepastian dan menuju titik akhir di mana COVID-19 ini segera berakhir begitu. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Rahwab Ibn Hamad membuat kita jadi ingin ngecek juga gitu ya, WA Group benar juga nih. Hari ini kita udah dapat beberapa pesan yang sama di beberapa grup. Jadi entropi yang juga menunjukkan redundancy atau sebaliknya juga redundancy yang menunjukkan entropi. Kita akan berdikuti. Jadi, memang saat ini kita ya dihadapkan sekali lagi menurut saya pada sesuatu yang tidak pasti, tapi kita ingin menuju kepada titik kesesimbangan baru. Ada ekwilibrium baru supaya kita bisa lebih pasti. Pasti-pasti sekali tentu tidak bisa. Tetapi kita berupaya untuk mencari titik yang lebih stabil. Dan kalau tadi disampaikan oleh Bu Dian dan juga Uda Andre, Bu Dian dari sisi pendidikan, kalau kita baru tergagap-gagap pembelajaran jarak jauh, Bu Dian udah 30 tahun lebih melakukannya. Dari sisi TV, TV sempat merasa kering, kurang ditonton sama masyarakat sekarang menjadi salah satu medium utama yang menjadikan sumber informasi oleh masyarakat. Jadi, gerakan kembali ke TV itu sekarang sangat daripada petik ya, diuntungkan dengan wabah ini. Saya sekarang memberikan kesempatan oleh host kita untuk memberikan kesempatan kembali kepada Bapak-Ibu untuk memberikan pendapat, masukan, silahkan. Yang mau angkat tangan barengkali ya, supaya hostnya bisa meng-unmute speaker-nya. Saya Emilia Basar. Baik, Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Tehtina. Terima kasih, Tehtina. Pada Prof. Ibnu, Uda Andre, dan juga Mbak Dian Budiargo. Pertanyaan saya ke Prof. Prof. Ibnu, sebenarnya dalam situasi penanganan COVID sekarang ini, itu lebih efektif pada proses entropi atau redandan. Tadi kan sebetulnya pada saat kita menerima kopas dari grup itu juga ada sisi redandan, tapi kemudian ada tambahan informasi yang sifatnya acak. Kemudian yang kedua, Uda Andre, pertanyaannya kalau tadi terjadi pengulangan siaran, begitu, kami sebagai penonton kan sebetulnya punya hak untuk mendapatkan kualitas dari siaran TV atau radio termasuk begitu. Kalau terjadi pengulangan seperti itu, tentu hak kami untuk mendapatkan kualitas dari program TV terutama, itu tentu akan berkurang dan juga masalah pemberitaan di media yang tadi disampaikan oleh Prof. Ibnu, itu juga bisa mengganggu dan malah akan menjadi hoax ketika entropi itu juga tidak ada kontrol dari media itu sendiri, media penyiaran. Kemudian terakhir untuk Mbak Dian, Mbak Dian, Mbak Dian saya mau tanya, sebetulnya kan kalau online kelas ya, online kelas, tapi kemudian keluhan dari teman-teman mahasiswa, makanya saya sudah mulai mengurangi tugas mahasiswa, terlalu banyak tugas yang hampir setiap, mungkin setiap hari akhirnya mahasiswa sibuk dengan kuliah-kuliah dari Senin sampai minggu pagi sampai malam sibuk aja, karena anak saya dua-duanya kuliah, jadi saya bisa merasakan itu juga. Ini sebetulnya kebijakannya seperti apa dengan online kelas seperti yang sekarang terjadi. Terima kasih, Tehtina. Terima kasih, Mbak. Langsung saya ke Prof Ibnu dulu nih. Prof, ini masih anget baru disampaikan oleh Prof Soal Entropi sama Rindan Desi. Silahkan, Prof. Iya. Iya, jadi Tania, itu kalau dari dalam tata kelola informasi, Entropi itu adalah sesuatu yang harus dikelola oleh manajer komunikasi, begitu. Karena konsep Entropi dalam teori informasi adalah kemampuan sumber untuk mengatak informasi, kan, begitu. supaya timbul di satu sisi ketidakpastian pada pihak yang tidak kita tuju, tapi kepastian pada pihak yang kita sasar, gitu kan. Kalau mengikuti kuliahnya Prof Al-Widahlan, kalau masih ingat dulu saya mudah-mudahan tidak lupa, Entropi itu suasana perang, kirim pesan, musuh tidak tahu sandi yang dikirim, tapi pasukan kita di lapangan justru paham dengan sandi yang kita kirim. Nah, kalau pemerintah mengelola informasi COVID ini secara Entropi, tentu yang diharapkan semua masyarakat jadi paham, jadi mengalami kepastian. Itulah sebabnya kalau misalnya ada PSBB secara Entropinya ke arah mana kepastiannya dan bagaimana apa namanya keputusan yang terbaru dikeluarkan yaitu bencana alam nasional juga mau ke arah mana kan harus dijelaskan supaya masyarakat mendapat kepastian. Demikian pula mungkin nanti ditambahkan oleh Uda Andre media-media mainstream termasuk di Medsos kalau mungkin para buzzer di dalamnya adalah hendaknya memandang semua masyarakat ini sama yaitu audiens yang potensial terkena COVID termasuk dirinya sendiri oleh karena itu jangan bikin entropi kalau temannya seakan-akan supaya selamat kalau bukan temannya biar aja tidak selamat jangan begitu ini adalah kearifan lokal yang disebut oleh Mbak Dian tadi penting sekali bahwa ini kita adalah tergabung dalam semangat NKRI ini ancaman terhadap bangsa kita tata kelola entropinya adalah menuju ke arah kepastian bersama COVID adalah musuh bersama bukan musuh artinya sesuatu yang harus dicegah penyebarannya kemudian harus dikendalikan dan semua bisa kena potensi saudara kita bahkan istri dan anak kita bisa kena suami dan mertua kita bisa kena kan begitu sekarang karena itu jangan bikin entropi pasti-pasti aja yang menyelamatkan bagi perlindungan kesehatan masyarakat tanpa kecuali begitu begitu Mbak Emilia Bazar mudah-mudahan tidak menjauh baik terima kasih sekarang ke Udah Andre dulu Udah Andre ini gimana TV memang ada yang ngeriran programnya baik tapi kan masyarakat juga pengen dong saat banyak di rumah itu gak disodorin yang itu-itu aja tapi tetap berkualitas siapa Udah Andre Mbak Emilia memang ini menjadi apa ya jadi bukan taruhan televisi ya untuk bagaimana mereka selama ini dengan rutinitas berpatokan kepada rating tiba-tiba masyarakat sekarang penilai rating sesungguhnya jadi bagaimana yang dianggap kategori televisi itu bagus ratingnya dalam kategori pikiran perspektifnya kualitasnya baik itu akan menjadi contoh logika yang muncul hari ini adalah bagaimana media memainkan fungsinya kembali bagaimana to inform to educate to entertain kalau to inform sudah dipastikan berkompetisi dengan yang namanya media online saat ini televisi sudah dikategorikan baik karena bahkan menjadi sumber utama ketika ada seperti yang Profimu sampaikan ketika seorang jurubicara dari pemerintah sudah menyampaikan kepada publik bahwa itulah kesahian dan kebenaran informasi jadi secara jurnalis data itu memang data yang akurasinya sudah validitasnya teruji kalau di televisi nah itu menjadi panduan yang berkualitas nah bagaimana to educate ini yang dirindukan oleh masyarakat mungkin khususnya kalau di kebetulan kalau saya bicara tentang ruang regulator seperti Komisi Penyiara Indonesia kekuatan khusus ya bagaimana media memainkan fungsinya perannya itu educate itu bisa dari tadi apa namanya menyampaikan suatu pesan kemudian menyaksikan efek yaitu berubah perilaku masyarakatnya ke arah yang lebih baik dan itulah edukasi sebenarnya sungguhnya yang bagus tapi dalam situasi inilah yang mungkin media khususnya media mainstream seperti televisi mainkan peran itu bagaimana kami mendorong dari program jam 5 sampai jam 6 maghrib itu adalah program yang membangun psikologis anak yang positif karena anak-anak pasti jam aktifnya jam itu ketika mereka sudah dicutikan sekolah tentu mereka pasti akan orang tuanya mungkin gak akan memberi ruang untuk internet karena internet itu akan menjadi basis apa ya menjadi basis yang agak khusus ya mungkin langsung orang tuanya ada di rumah work from home jadi pasti mengontrol anaknya 24 jam gitu Mbak Melia nah situasi inilah membuat kita mendorong munculnya program memahami psikologis anak nah yang menariknya adalah to entertain bagaimana fungsi media untuk hiburan ini agak repot karena kenapa kita sadar bahwa tidak usah dipungkiri sinetron-sinetron yang dikategori drama-drama Indonesia itu kan agak rumit ya jadi kadang-kadang ada anekdot menyampaikan memang hidup itu tidak seindah drama Korea tapi tidak se-complicated sinetronnya Indonesia kan begitu jadi ini agak susah akhirnya apa di zaman-zaman yang afraid-nya remaja sekarang lebih memilih ada over the top yang seperti konten hiburan seperti Netflix yang sekarang lebih tinggi sehingga orang lebih melihat kualitas konten dan kualitas konten ini teruji ketika over the top itu membeli konten-konten sinetron atau drama yang berkualitas untuk tampil di media mereka nah akhirnya muncullah kompetitor komputer sehat nah bagaimana dengan televisi ya situasi tadi Mbak Melia menyatakan itu hak ketika publik mendapatkan sesuatu yang berkualitas memang berkualitas versi dari masyarakat ini kan beda-beda dari misalnya berkualitas dari teman mungkin di kelas C beda dengan kelas B dan kelas A kalau segmentasi penonton ya kalau C mungkin lebih suka dangdutan kalau kita mungkin lebih suka jazz misalnya nah situasi kualitas ini kan yang membedakan publik sehingga kenapa yang namanya konten itu ada diversity-nya ada berbeda-bedanya tetapi kembali ke konteks itu yang namanya kualitas kan kalau kita kalau kami menganggap adalah ada value di situ ada nilai jadi kalau ada program-program yang ada value itulah yang dikategorikan berkualitas justru itu KPI kan sampai saat ini dengan inisiasi ISKI juga kan melakukan riset 12 gunung tinggi negeri ini salah satunya adalah untuk menilai kualitas konten itu nah apa yang bisa diharapkan ya dalam situasi seperti ini syuting kan nggak mungkin nih Mbak Emilia kemarin saja semua orang heboh ketika ada syuting pasti di apalagi situasi sudah PSBB nggak mungkin sinetron sinetron Indonesia itu kita pahamilah sinetron paling cepat di dunia lah hari ini di hari ini di apa namanya di shoot besok bisa keluar di televisinya kan begitu beda yang drama Korea yang mentoknya 16 episode udah berhenti di sana nggak ada lanjutannya walaupun bagus dan berkualitas nah di kita itu lemahnya di situ kan nah oleh sebab itu ini kan tentu tidak ada memproduksi konten situasinya yang ngambil konten yang lama kemudian konten yang lama yang berkualitas seperti apa opsionalnya banyak kebetulan televisi ada 16 induk jaringan TV nasional kalau di lokalnya juga ada jumlahnya 800-an ada TV berlangganannya ada 379 jadi banyak opsi yang kelas A kelas B kelas C itu bisa memilih tapi yang kita harapkan lah bagaimana kelas semua masyarakat yang dikategorikan menginginkan hiburan yang sehat itu yang menjadi kekuatan kita sehingga kita mendorong bicara siaran baik bagaimana menyajikan siaran-siaran yang lama tapi berkualitas begitu bukan sekedar hanya rerun akhirnya membuat oh ini saya sudah pernah nonton ini sudah nonton saya yakin kita pun gak ada ruang juga selama berapa tahun ini menonton televisi secara aktif begitu nah ketika muncul musibah wabah ini mungkin konsentrasi kita ke TV agak ada sebagian ini begitu kan nah itu harus tidak bisa dipungkiri bahwa televisi menjadi salah satu patron yang menjadi opsi utama saat ini di level anak-anak khususnya jadi itu KPI mendorong jam 5 sampai jam 6 itu tolonglah pelatikan namanya psikologis anak nah itu mungkin secara moralitas secara regulasi yang boleh kita dorong teh mungkin lebih lanjutnya mungkin bisa kita diskusikan kembali begitu Mbak Emilia siap udah dan memang kita harus apresiasi juga contohnya saya karena terakhir saya di Indosier Indosier yang biasanya dangdut terus gitu ya sekarang itu teman-teman newsnya lebih capek kayaknya dibandingkan teman-teman produksi mereka punya kerja sekarang polanya 3 hari-3 hari 3 hari on 3 hari off 3 hari on itu mereka bisa kerjanya lebih dari 12 jam sehari jadi memang karena tuntutan untuk redaksin menjadi lebih tinggi bahkan untuk TV general dan kalau Sinatra Indonesia udah kayaknya ada yang lebih parah dari itu deh teman-teman saya di PH pernah bilang bisa tayang segmen 1 segmen 3 nya lagi dijahit baru dikirim jadi segitu kilatnya produksi Sinatra Indonesia sekarang saya ke Mbak Dian untuk menyampaikan menjawab pertanyaan silahkan karena kok kuliah kayaknya di rumah malah lebih capek dibanding tatap terima kasih Mbak Tina Mbak Emil apa kabar terima kasih ya apa bahan diskusinya tapi tadi saya belum menyapa Mas Andre sama Prof Epno apa kabar semua semoga sehat semua ya oke senang bisa bersuah walau secara virtual Mbak Emil bener banget ya jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi dari teori yang tiga tadi bahwa pendidik konteks dan teknologi disini ini dalam online itu yang harus kita punya adalah daya imajinasi yang demikian besar kita memaklumi terutama untuk guru-guru atau anak-anak yang SD, SMP, SMA yang belum terbiasa untuk belajar mandiri mereka biasa dipimbing ada pimbingan gitu ya belum ada belum terbiasa untuk belajar mandiri dan kalau SMA mungkin ya walaupun anak-anak itu sudah sering online segala macam main games bisa secara teknologi tetapi belum bisa memaknai apa sih manfaat media tersebut peran orang tua peran guru disini sangat besar ada regulator dalam segitiga tadi nah regulatornya ini sudah sadar belum regulator disini bukan hanya negara ya pemerintah bukan tetapi kita semua sebagai pendidik gitu jadi kalau memberikan PR saya dengar setuju banget bahkan di TV kemarin ada bagaimana anak-anak itu harus mengerjakan soal sampai hujan-hujan naik gitu ya ke pegunungan hanya untuk mencari signal nah kita kan harus aware kita harus untuk membuat suatu produk program itu harus aware kita tahu bahwa lingkungan belajar itu akan menciptakan kurikulum dan instruksional itu dari lingkungan belajar dan ini harus diolah oleh secara profesional secara profesional artinya kalau kita mengambil teori di carry and carry itu teori instructional design itu nomor satu adalah assessment dari pembelajar siapa sih anak-anak kita gitu memang susah tetapi sebenarnya kalau SD, SMP, SMA dan universitas yang tatap muka kita sudah bisa lebih gampang membayangkan bahwa oh anak-anak saya itu ini loh karakteristiknya lebih bisa membayangkan jadi jangan sampai jadi mudah-mudahan ini juga didengar oleh seluruh guru-guru saya mendapat banyak cerita dari orang para orang tua juga bahwa PR itu semakin banyak tugasnya itu semakin banyak kita sebagai orang tua kadang-kadang kan nggak tahu anak-anak itu di sekolah dari jam 7 setengah 8 sampai jam 3 ada yang sampai jam 1 ada yang sampai jam 4 itu apa sih belajarnya itu kan tidak mengerjakan terus mereka diberi pengetahuan mereka diberi informasi segala macam nah ini sepertinya setiap guru memberikan PR memberikan pekerjaan rumah jadi anak-anak itu melengger gitu ya sabun hari apa namanya harus online dan online-nya itu belajar kalau online nonton film online game itu kan seneng ya sampai berjam-jam bisa jadi diperlukan perubahan mindset dari kita semua itu yang nomor penting nomor satu bahwa tatap muka dan online totally different materi disampaikan bagaimana cara menyampaikan bagaimana kita memberikan tugas tujuan pokoknya itu harus jelas karena mendadak sehingga semuanya menjadi perubahan itu kan nggak gampang ya apalagi merubah mindset seseorang itu tidak gampang oleh karenanya ini sudah berjalan sebulan kita itu work from home kalau saya sudah sebulan mulai 18 Maret dan ini pun tidak mudah bagi saya yang sudah melaksanakan distant learning ya ada rapat-rapat yang ternyata kok ada apa ya beda ya kalau saya merasakan agak pace-nya itu agak berkurang lah tidak secepat kita bekerja kalau kita tatap muka misalnya ada sesuatu yang tetapi itu jangan dijadikan hambatan ini masalah kebiasaan nah takutnya nih kita sudah terbiasa work from home begitu masuk ya enakan work from home ternyata kita lebih produktif bekerja dari rumah terutama untuk dosen-dosen saya yakin lebih produktif dari rumah jadi itu Mbak Emel jadi kita membutuhkan apa namanya membutuhkan daya imajinasi yang tinggi agar kita mampu membawa anak itu nantinya mempunyai olah rasa olah karsa dan juga olah raga badannya sehat melalui pembelajaran online ini jadi gak sekedar untuk menjejeli atau memberikan pengetahuan-pengetahuan kemudian pekerjaan rumah segala macam tetapi tidak tahu tujuan akhirnya apa jadi harus inline dengan tujuan yang ingin dicapai mudah-mudahan ke depan ini sudah sebulan mudah-mudahan covid cepat berlalu dan kalau toh masih ada sebulan lagi kita semua para pendidik sudah mempunyai mindset mengenai online learning makasih Mbak Tina kita masih punya waktu Bapak Ibu 12 menit lagi jadi kalau ada yang mau bertanya memberikan masukan berkomentar silahkan ada yang angkat tangannya dibantu sama Kak Adek sebagai silahkan Bapak Ibu sekalian yang mau Ibu Titin silahkan Ibu Titin Ibu Herlina Agustin oke baik baik silahkan Ibu Herlina Agustin terima kasih ya terima kasih Mbak Tina dan Mas Adek saya mau sedikit sedikit aja kok cuma mau mengingatkan materi yang tadi saya tertarik dengan materinya Budian tentang kearifan lokal dari apa yang saya amati ternyata tidak semua kearifan lokal itu arif jadi ada juga ketidakarifan lokal sebetulnya misalnya yang karena kebetulan saya sangat memperhatikan pada masalah persatwaan gitu ya jadi banyak kegiatan dia kegiatan lokal yang sebenarnya tidak mendukung kearifan lokal itu sendiri salah satunya makan satu liar gitu kan atau memelihara satu liar atau yang kata Bu Dian mungkin kita bicara mengenai misalnya gini kan kalau orang Jawa itu ada istilah harta tahta turangga sama apa tuh ya kalau memelihara burung itu ada di budaya Jawa gitu dan menurut saya itu tidak bagus bukan kearifan lokal karena yang namanya memelihara burung burung itu kan satu liar jadi satu liar itu harus tetap di alamnya tidak kemudian kita pelihara dari budaya itu kemudian dikomersialisasi dikapitalisasi didukung pula oleh media media banyak banget sebelum kejadian covid kalau pada saat covid justru masalah lingkungan sama sekali tidak disentuh masalah kesejahteraan satwa yang harusnya jadi perhatian kita semuanya juga tidak disentuh malah yang banyak sekarang di media itu kalau kita lihat hiburan dia ngambil dari youtube-youtube kayak youtube-nya panji saya sedih loh nonton net tv temannya panji ada satu program judulnya teman panji dan itu buat saya tidak mendidik belas gitu ya karena malah membuat karena malah membuat disengaja pak disengaja biar lihat burunya malah membuat orang tertarik untuk memelihara padahal kita tahu saya banyak terlibat dengan kasus snake bite accident gitu dan kebanyakan yang digigit ular itu justru pemeliharanya dan mereka nggak tahu gimana cara menangani gigitan ular itu gitu loh padahal anak-anak yang paling banyak kan kasihan karena mereka ketika kita tanya kamu ngambil ular seperti ini dari mana dari panji gitu dari youtube dari banyak hal yang kemudian akhirnya jadi salah kaplah gitu loh budian karifan lokal yang tidak aris kata saya itu aja barangkali komennya terima kasih banyak baik terima kasih kalau mau ada satu lagi boleh karena tadi kan komentar mungkin nanti sedikit teribut ya oke silahkan pak muhammad gunawan dibantu sama kak adek untuk di unmute audionya belum kedengeran belum kedengeran baik oke terima kasih bu tina kak adek dan semuanya materinya bagus banget hari ini saya mau bertanya ke budan dre saya gak nonton tvri kemarin tapi dari whatsapp teman-teman kan kemarin tvri dan dinas pendidikan mengandalkan kuliah atau penelajaran pendidikan melalui RI ini entah benar entah tidak atau disengaja atau tidak di sesi jam 9 sampai jam 10 katanya tiba-tiba ada materi yang masuk satu jam tentang agama yang agama yang tidak pantas masuk di sana kenapa karena sedang sesi pendidikan dan itu berapa seluruh Indonesia dan kenapa agama ini yang muncul gitu kan ini yang dipertanyakan teman-teman saya di grup WA tapi kena saya gak nonton saya gak bisa konfirmasi karena hari ini kebetulan ada Andre yang masih orang KPI mungkin bisa dicek benar atau tidak terus yang dari Prof. Ibnu tadi kan tentang komunikasi bagi pejabat-pejabat publik yang kalau saya bilang saat ini pejabat publik itu egois semua kenapa kenapa Halo Pak Halo terputus ya ya tiba-tiba freeze gambarnya juga Halo Pak Gunawan oke sebelum Pak Gunawan nyambung lagi mungkin Budian komentari dulu soal kearifan lokal atau dalam beberapa hal ketidakarifan lokal silahkan ya terima kasih Mbak Tinpa kabar gimana ular-ularnya Mbak saya setuju banget ya tapi justru disinilah kenapa kearifan lokal itu bisanya diberikan melalui pendidikan nah peran kitalah yang harusnya besar untuk mengubah itu semua anak-anak dari kecil jadi saya tuh kalau mikir gini kalau kita-kita itu kan ngajarnya mahasiswa ya yang sudah dewasa itu sudah terbentuk dia itu olah pikir rasa dan karsanya itu sudah terbentuk dan kita mengubahnya juga agak susah tetapi pelan-pelan insya Allah bisa nah dari SD, SMP, SMA, TK bagaimana anak-anak itu diajarkan dari rumah kalau tadi segitiga tadi menunjukkan orang tua regulator ya kemudian orang tua di sini orang tua lah yang harusnya mendidik karena kearifan lokal itu kan sebenarnya merupakan sistem nilai kemudian dia juga bisa kepercayaan bisa agama bisa teknologi dan juga bisa etos kerja itu sudah bisa membentuk kearifan lokal nah sistem nilai di sini yang harus ditanamkan bagaimana kita harus sebenarnya satwa ini ada undang-undangnya kalau tidak salah kalau kita mengambil satwa liar yang dilindungi itu ada harus ada izin pemerintah kalau itu sudah dilakukan berarti dia memenuhi aturan tetapi pasti ada persyaratan-persyaratan saya setuju banget dan miris banget memang kalau mengenai apalagi dengan melihat foto-foto awal dari covid kalau benar itu awalnya dari satwa liar itu kan sedih sekali yang tidak harusnya dimakan menjadi dimakan itu bisanya kearifan lokal itu menurut saya bisanya yang memang melalui pendidikan mari kita sama-sama ya mbak kita bisa join bareng bagaimana kearifan lokal ini benar-benar dimengerti oleh semua lini terutama pendidik dan juga pemerintah jadi ngerti banget jadi kearifan lokal seperti apa tidak menebang pohon seenaknya itu juga kearifan lokal sebenarnya karena itu adalah harta karun kita untuk melindungi kita jadi saya rasa itu mbak kita bisa kerja bareng ISKI ini bisa kalau bisa memasukkan kurikulum kearifan lokal dalam sistem nilai terhadap kalau mbak bilang satwa liar ya itu adalah salah satu kearifan lokal yang harus ditanamkan pada anak-anak kita makasih baik terima kasih mbak Dian sudah Andre langsung komentarin barangkali ya meskipun tadi ada apa ya ada keputus pertanyaannya tapi kayaknya berkaitan sama yang kemarin di TVRI saya juga gak nonton sih jadi saya gak bisa nambah-nambahin silahkan ada masukan kah kalau ada laporan kah Pak Kenawan ini memang saya belum dapat laporan detail tetapi apapun itu memang TVRI ini menjadi sorotan hebat hari ini karena kenapa terlepas dari krisisnya manajemen yang hari ini terjadi di TVRI tetapi bagaimana dia melakukan sebuah pola menjadi semua isu pokoknya TVRI jadi hal yang apa namanya jadi perhatian jadi kalau ada kesalahan-kesalahan juga akan menjadi koreksi juga kemarin kemarin saya dapat dari Kang Farhan itu Tetina Kang Farhan dari anggota Dewan Bitarikomis 1 dia bilang salah satunya pemberitaan TVRI bicara tentang ditolaknya rumah sakit di kampung saya di Pariaman katanya jadi kenapa TVRI memberitakan yang membuat masyarakat jadi kok negatif begini terus karena bingung karena pimpinan direksi gak ada saya kasih ke dewasnya ketua dewasnya Pak Arief Arief bilang segera di respon dan akan diberikan tanggapan aktif kembali jadi ada nanti berita berimbangnya jadi menurut saya ini TVRI berarti ada something juga mereka untuk bagaimana mulai sistem apa namanya pemberitaan yang harus menjadi serius bagi mereka mungkin menjadi koreksi juga penggunaan jadi menjadi perhatian banget TVRI sekarang ini diantara krisis mereka mereka turang apa diperhatikan publik tapi banyak hal-hal yang mungkin dikategorikan ya kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin menjadi apa ya perhatian publik lah ini menjadi PR kita juga nanti mungkin itu Pak Gunawan kalau khusus yang kemarin jam 9 sampai acara keagamaan itu apakah sudah atau sudah ada yang dimaksud Pak Gunawan belum dapat secara detail belum dapat info validnya baru viral-viral itu aja belum kita bahas di internal belum kita lihat secara cek juga baik karena Pak Gunawannya sudah terputus tampaknya itu jadi pertanyaan senang sekali Pak Gunawan itu Profit Muhammad komunikasi itu langsung krisis Pak tiba-tiba putus krisis komunikasi itu Pak krisis itu jaringannya itu Pak ya sinyalnya tadi lagi putus menjawab pertanyaan Pak Gunawan begini begini kita ini kan masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan begitu kearifan lokalnya kalau ngobrol kalau membahas sesuatu dengan ya dengan ilmu dong iya jadi kalau memberikan analisi memberi solusi ya dengan ilmu yang kita miliki itu namanya kearifan lokal kalau terkait tadi pejabat publik dianggap sebagian egois dalam kondisi wabah ini ada tanggapan nggak Profit Muhammad iya pejabat publik itu kearifan lokalnya sebagai pejabat publik apa itu pejabat publik coba ya itu pejabat yang kegiatannya menggunakan dana publik jadi harus mengembalikan dana publik itu untuk publik dalam bentuk layanan yang yang perima kepada publik seperti udah Andre nih ya kan pejabat publik nih jadi harus bayangin publik di itu ya dengan perannya sebagai komisioner menggunakan jabatan publiknya untuk memberi layanan yang yang perima kepada publik karena udah Andre itu dibayar dana publik itu kegiatannya dari APBN kan KPI itu udah ya iya 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 jadi makna kearifan lokal itu mari kita perluat begitu loh jangan melihat yang tradisional tradisional belaka begitu karena kita ini masyarakat terdidik kearifan lokalnya base ilmu sesuai dengan kapasitas masing-masing kalau dia jurnalis kearifan lokalnya ya jurnalisnya gitu teh tina gitu gitu maksud saya jadi mari kita lihat kearifan lokal itu jangan seakan-akan tradisional masa lalu bukan kearifan yang dimiliki oleh profesinya itulah kearifan lokal jadi kita ini wajib melaksanakan kearifan lokal masing-masing dengan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki dan keterampilan dan sebagainya yang dimiliki masing-masing begitu siap terima kasih banyak ya ini ada petunjuk dari host kita waktunya udah beres ya kan ada ya ini sebelum tutup boleh gak aku closing sama pantun biasa nih kameranya nyalain lagi dipotoin sama Pak Ilham kameranya nyalain tapi ini sebelum foto ya sebelum Mbak Tina nutup aja saya closing aja dengan satu pantun ini online suatu keniscayaan melalui virtual kita bersuah terima kasih sahabat iski semua semoga iski tetap jaya makasih mantap Mbak Dian udah ada mau pantun ya udah dititik Mbak Dian nanti pantun ada sih stop pantun banyak tapi kasihan nanti ya prop masa orang badan karifan lokalnya memainkan peran itu dia jadi yang lain yang memainkan peran makasih semua kalau Mbak Dian ada penutup sedikit ya sama sama terbantu sekali mohon maaf sama sama terbantu semua te iya makasih banyak senang sekali saya Tina salisa di Jumodator hari ini paparannya keren-keren berjauhan dari sisi fisik ternyata gak mengurangi kualitas intensitas diskusinya jadi ini membuktikan kalau ke depan setelah wabah meredah harusnya forum-forum online ini tetap ada jadi bukan karena musibah saja atau wabah saja diadakan tapi ternyata ini dimungkinkan dilakukan kapanpun bahkan setelah wabahnya meredah supaya tetap silaturahmi supaya keilmuan masing-masing sebagai masing-masing membelajar juga terus meningkat agar manfaatnya besar agar karifan lokalnya membaik kata Prof Ibnu ya betul baik terima kasih banyak Mbak Andri Prof Ibnu Mbak Dian mohon maaf sama-sama terima kasih Mbak Tisna Andri Prof Ibnu Tangan Adi terima kasih banyak nyalain semua mau dipotohin salam komunikasi kameranya nyalain semua salam komunikasi oleh Lajita Ilham lagi motoin lagi screenshot semua salam komunikasi salam komunikasi baik terima kasih semuanya ya terima kasih para nasumber makasih makasih terima kasih para nasumber makasih Mbak partisipasinya anggota ISKI ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ade terima kasih semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih selamat menikmati